Karya Indonesia Kebanggaan Bangsa Dia, Puna Mali, Elang Hitam Mengulas tentang Elang Hitam Drone Asli Indonesia Jalani pengujian, drone kombatan elang hitam mengangkasa akhir tahun 2021 Penampakan drone elang hitam inovasi dari BPPT beserta sejumlah lembaga riset dan BUMN Video merupakan, dokumentasi BPPT, sistem pertahanan Indonesia karya dalam negeri bakal semakin beragam Di antaranya adalah pesawat nirawak atau drone elang hitam inovasi dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, BPPT Kepala BPPT Hamam Riza menargetkan drone elang hitam bisa uji terbang Agustus depan Sesuai dengan sifatnya yaitu sebagai drone kombatan, Hamam mengatakan elang hitam akan dilengkapi dengan senjata Tahun ini BPPT meluncurkan drone elang hitam Sebagai wujud kemajuan teknologi pertahanan dan keamanan, katanya dalam media gathering sekaligus halal-bihalal di kantor BPPT Jakarta, Kamis 20.05 Dia tidak ketinggalan mengharap doa dari seluruh masyarakat Indonesia Supaya target penerbangan DRONE kombatan elang hitam tersebut sesuai jadwal dan berjalan lancar Hamam menjelaskan Agustus nanti, drone elang hitam akan melakoni dua tes sekaligus Yaitu ground test dan flight test Dia menjelaskan penerbangan DRONE elang hitam nantinya dalam suasana peringatan HAT Indonesia Sekaligus merayakan ulang tahun BPPT yang ke-43 Deputi Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasat TIRBR, BPPT Wahyu Widodo Pandu mengatakan setelah melakoni serangkaian tes Drone elang hitam tahun depan diharapkan lolos sertifikasi sistem intelijensi Kemudian pada 2024 siap untuk diproduksi masal Drone elang hitam digarap keroyokan Selain BPPT juga ada keterlibatan dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 Serta PT Dirgantara Indonesia PTD Selain itu juga ada keterlibatan TNI AU, ITB, PT LEN Industri, dan lainnya Sebelumnya kabar soal proyek drone elang hitam sempat mencuat Desember tahun 2019 lalu Melalui kegiatan rollout di hanggar PTD untuk pertama kalinya drone elang hitam diperkenalkan ke masyarakat Penampakan drone tersebut terlihat bongsor Sebab panjangnya mencapai 8,3 meter dengan bentang sayap 16 meteran Saat itu Hamam menuturkan drone tersebut merupakan salah satu inovasi dalam negeri di bidang pertahanan Drone itu diyakini mampu terbang tanpa henti atau non-stop selama 24 jam Kemudian juga dilengkapi dengan pengendalian multiple unmanet aerial vehicle UAV secara bersamaan Pesawat tanpa awak Mel ini hasil rancang bangun, rekayasa, dan produksi anak bangsa, tegas Hamam Hamam menceritakan proyek PUNA tipe Mel, Medium Altitude Long Endurance, atau drone elang hitam Dimulai sejak 2015 lalu oleh Balitbang Kementerian Pertahanan, Kemenhan Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan engineering dokumen pada 2017 oleh Balitbang Kemenhan bersama BPPT Pada saat itu juga dibentuk konsorsium pesawat terbang tanpa awak PTT-A Mel Menurut para pakar militer drone yang diperkenalkan oleh PT Dirgantara Indonesia Bawa elang hitam prototipe drone asli Indonesia yang disebut Pesawat Udara Nirawak PUNA Jenis Medium Altitude Long Endurance Mel Drone ini selintas mirip MQ-9AS dan CH-4 China PUNA Mel untuk menjawab kebutuhan pesawat udara yang mampu melakukan pengawasan yang efisien Program PUNA Mel sekaligus untuk membangun kemampuan penguasaan teknologi kunci pesawat Nirawak Di antaranya flight control system, way upon platform integration, electro-optic targeting system, hingga penguasaan teknologi material komposit Ini semua teknologi kunci yang tidak dapat diberikan negara lain secara cuma-cuma pada kita, kata dia Kita patut bangga dengan hasil dan kemajuan ini Drone kita mampu mengangkut beban maksimal 300 kg, kecepatan maksimal 235 km per jam, maksimal terbang 30 jam Semoga jaya terus Indonesia Salam Ryu dan Gak Bikin Gaduh Jangan lupa subscribe, like, dan share Jangan lupa subscribe, like, dan share